Informasi lainnya pemirsa hilang selama 4 hari seorang sopir taksi online asal Malang ditemukan tewas mengenaskan dalam jurang di jalur perbukitan Piketno Lumajang, Jawa Timur, Rabu Sore. Diduga korban dibunuh terlebih dahulu di wilayah Malang sebelum akhirnya dibuang di wilayah Lumajang. Tim gabungan dari unit resersel flores Lumajang dan Malang langsung mengevakuasi jasad Apris Fajar Santoso, yakni seorang sopir taksi dari warga desa Jumprit Kabupaten Malang. Yang ditemukan dalam jurang di jalur perbukitan Piketno Kejamanan Candipuro Lumajang. Dengan luka di bagian kepala dan leher, diduga kebat pendatung pulau dan pendatajat. Penemuan mayat ini berawal dari peristiwa hilangnya pria berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai sopir taksi online di wilayah Malang. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah mendapat orderan penumpang pada Sabtu 3 Juni lalu. Korban merupakan sopir mobil online dengan modus para tersangka ini ingin memesan kemudian di tengah perjalanan para tersangka ini ingin menguasai mobil yang bersangkutan. Ada berapa tersangkainya? Sampai dengan saat ini yang sudah kita awalkan ada dua, tapi kami masih terus melakukan pengembangan dikhawatirkan ada tersangka lainnya.